Satu anggota kepolisian Polresta Solo berbangkat Aibda menjadi korban pengroyokan pada Sabtu 6 Mei 2023 lalu. Adapun Aibda Hafidz menjadi korban pengroyokan dari tiga orang pria saat akan menjemput istrinya di stasiun. Ia dihajar usai mengingatkan ketiga pelaku karena mengganggu lalu lintas. Kapolresta Solo, Kombespol Iwan Saktiadi membenarkan kronologi kejadian. Insiden pengroyokan terjadi pada Sabtu 6 Mei 2023 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Adapun korban keluar dari rumahnya Banyu Anyar saat akan menjemput istri di stasiun balapan. Di perjalanan tepatnya di Jalan Adi Sumarmo Banyu Anyar ada rombongan pelaku mengendarai sepeda motor yang memenuhi jalan serta menggeber-geber kenal potnya. Sontak Aibda Hafidz mendekati ketiga pelaku dan mengatakan dirinya anggota polisi. Ketiga pelaku tidak terima hingga membuntuti korban yang mengendarai mobil dan meneriaki maling. Mendengar teriakan tersebut korban yang telah sampai di depan rumah pun membuka kaca namun tiba-tiba ketiga pelaku langsung meroyoknya. Warga sekitar yang mendengar keributan langsung mengamankan pelaku yang telah menghajar Aibda Hafidz. Tim Separta Sat Samapta Polresta Surakarta yang dihubungi pun langsung meluncur ke lokasi untuk mengamankan ketiga pelaku. Adapun tiga orang pelaku tersebut adalah AF 33 tahun warga Gondang Rejo Karanganyar, BU 26 tahun warga Nusukan Surakarta, dan RR 33 tahun warga Jebre Surakarta. Ia mengatakan atas kejadian tersebut korban mengalami luka lebam di muka atau pelipis sebelah kanan dan jari kelingking kanan sobek dan juga memar. Menurut keterangan dari warga bahwa pelaku sebanyak empat orang namun yang berhasil diamankan sebanyak tiga orang serta yang satu lagi berhasil melarikan diri. Tepatnya dengan menggunakan sepeda motor. Adapun barang bukti yang diamankan dari para pelaku adalah dua unit handphone, satu buah tas lempang, satu unit sepeda motor Honda Vario, dan satu unit sepeda motor Suzuki Smash. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.